Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik hari ini kita akan membahas arah dukungan Yaitu Habib Rizik Syihab kepada salah satu capres Yang sudah dideklarasi oleh koalisi perubahan Yaitu Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar Dengan kode pilihan yaitu amin Atau dengan slogan amin Jadi tadi malam ya Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar Diundang oleh Habib Rizik ke kediamannya Untuk menghadiri pernikahan putri Habib Rizik Dan juga sekaligus menghadiri maulid Nabi SAW Nah di media sosial di Twitter rame ya Yang mengatakan bahwa akan bulat mendukung sepenuhnya Yaitu yang kita tahu umat Islam menunggu komando Habib Rizik Syihab Khususnya keluarga besar peron persaudaran Islam Yang sampai malam ini sudah terbentuk di 27-23 provinsi Dan lebih dari 200 kabupaten kota Maka saya sampaikan Apa yang terjadi pada malam hari ini Jangan disalah tafsirkan Jangan disalah pahami Bahwa yang sebenarnya guru kita Imam besar kita Melaksanakan hadis Falyukrim Siapapun tamu yang datang ke sini Pasti dimuliakan Itu akhlak Nabi Yuna Muhammad S.A.W Jelas? Sebatas sebagai tam Siapapun tamunya Hatta misal calon presiden yang lain mau datang Pasti beliau hormati Siap satu komando imam besar Kata imam besar pilih A Siap Kata imam besar netral Siap netral Betul Takmir Jadi sekarang Ini sifatnya silaturah Jangan diartikan yang macam-macam Tapi disini saya lihat Jelas sekali Habib Rizik sudah memberi kode Yaitu untuk mendukung Anies Baswedan Di sisi lain Habib Rizik sendiri mengatakan Akan menunggu Yaitu pertemuan ketiga Ormas Islam Yaitu GNPF Ulama PA212 dan FPI Insya Allah Nanti pada waktu yang tepat Akan ada ikhtima ulama Dan saya sangat menghargai Musyawarah di ikhtima ulama Sudara kita tidak akan mengambil keputusan sendiri-sendiri Insya kita semua akan bermusha Dan kita akan menjunjung tinggi hasil musya Nah bagaimana hasil musyawarah ulama Itu yang akan saya ikuti nanti Sudara Nah jadi maka itu saya mau tanya semua Masih tetap mau ikut ulama Siap ikut komando ulama Walaupun belum ada pertemuan GNPF FPI dan PA212 Di dalam video Dimana dalam akad nikah Putri Habib Rizik Syihab Dan Anies Baswedan Dan serta Muhammad Iskandar Menjadi saksi Menjadi saksi nikah Habib Rizik memang kelihatan memberi kode Yaitu amin Artinya Habib Rizik Syihab Sudah jelas Memang mendukung capres dari koalisi perubahan Yaitu amin Anies Baswedan dan Muhammad Baik coba kita lihat video selengkapnya Disini di video ini jelas sekali Habib Rizik memberi kode Yaitu mengucapkan amin 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 berulang kali ya Padahal doa belum dimulai dan baru mau dimulai Nah kita sudah melihat ya Memang jelas sekali Bahwa Habib Rizik FPI maupun GNPF dan PA212 Arah dukungan ini sudah jelas sekali adalah Kepada capres Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar Yaitu amin Jadi kalau kita lihat Tanpa HRS memberi kode amin pun Sudah sangat jelas bahwa HRS mendukung Yaitu salah satu capres dari koalisi perubahan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar Karena dengan menjadi saksi nikah putri Habib Rizik Syihab Yaitu yang dihadiri oleh Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar Sudah bisa menjelaskan bahwa Habib Rizik memang mendukung Yaitu capres dari koalisi perubahan Dan akibat viral video tersebut Di media sosial banyak sekali Sindiran-sindiran dari pihak sebelah Yaitu seperti pendukung salah satu capres sebelah Yaitu Husin Alwi ya Dia menyebutkan mana ada Ansorb dan Nahdiin Mau milih kalau ketum PKB udah remeh temeh gini Ke petamburan Gue aja masih ingat betul kata-kata HRS Yang menghina Gusdur di acara TV nasional Jadi pertemuan Anies Baswedan dengan Habib Rizik Syihab Jadi membuat para pendukung-pendukung Daripada koalisi sebelah Yaitu koalisi Ganjar Pranowo Merasa panas dan sangat geram ya Dan sekarang Muhammad Iskandar bersatu bersama HRS Dan ini membuat pendukung-pendukung dari koalisi sebelah Seperti Ganjar Pranowo panas Mereka tidak terima ya Jadi kalau kita lihat sekarang Umat Islam ya Hampir semua ormas mulai dari Muhammadiyah NU akhirnya bersatu Dan juga dari ormas GMPF Indonesia FPI PA212 bersatu mendukung Capres Anies Baswedan Jadi mereka koalisi sebelah Seperti Ganjar Pranowo ketar-ketir Dengan bersatunya seluruh umat Islam ini Mendukung yaitu Capres Anies Baswedan Dan Muhammad Iskandar Apakah ini pertanda koalisi perubahan Akan memenangkan pertarungan Pilpres di 2024 nanti Apakah dari koalisi sebelah juga Akan mencari cawa pres Yang bisa menandingi Atau mengambil alih suara Daripada Kubu Nahdin Atau mereka mencari pasangan Yang kira-kira bisa Yang bisa menandingi suara Daripada umat Islam Dan kalau kita lihat Memang banyak buzzer-bazer Yang tidak terima ya Panas kupingnya Melihat pertemuan Anies Baswedan Dengan Habib Rizik Dan Muhammad Iskandar Dengan Habib Rizik Dan dari pendukung koalisi sebelah Mengatakan sejarah ini Tak akan pernah hilang Dan tidak pernah dilupakan Almarhum Gusdur Sosok guru bangsa Yang kita semua pernah kudeta Oleh yang haus dengan kuasaan Jadi mereka mencari celah Mencari kesalahan-kesalahan Cak Imin ya Yaitu mengungkit Kisah masa lalu Yaitu HRS katanya Pernah menghina Gusdur Jadi masih diungkit Artinya mereka punya Dendam yang kusumat ya Terhadap Habib Rizik Syihab Dengan bersatunya ya Nahdiyin dengan semua Ormas Islam di Indonesia Ini adalah pertanda Kemenangan umat Islam Dalam memenangkan Pilpres 2024 Dari calon koalisi perubahan Baik silahkan Anda Beri pendapat dan komentar Anda Apakah nanti Koalisi perubahan Yaitu Amin Anies Baswedan Dan Muhammad Iskandar Bakal dijegal Untuk mendaftar ke KPU Pada bulan Oktober nanti Dan sudah sangat jelas sekali Hampir seluruh Ormas Islam Di Indonesia Mendukung Koalisi perubahan Yaitu Amin Anies Dan Muhaimin Baik silahkan Anda Beri pendapat dan komentar Anda Kita akan ketemu Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!